Halo semuanya, balik lagi di channel gue BroGaming dan pada video kali ini ya gue bakal men-showcase resource pack lagi setelah sekian lama gue tidak bermain di map yang satu ini lagi dan akhirnya gue bermain di map yang satu ini lagi dan ya, pada video kali ini gue akan men-showcase resource pack yang pernah gue buat jaman dulu jadi gue pernah buat resource pack, bukan buat, eh buat resource pack di minecraft ya, itu juga masih kecil-kecilan dan masih awal-awal gitu kayak masih betanya cuman gue gak lanjutin, dan itu juga masih kayak ratusan subscriber pas gue bikin resource pack ini, bahkan sebelum 100 subscriber kayaknya gue juga lupa dan ya, tapi basa-basi lagi ya kita mulai tapi sebelum kita lanjut, langkah baginya kalian klik like, share, 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 terima kasih sudah klik like, share, 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 oke, kita langsung mulai aja, let's go, oke jadi resource pack yang satu ini tuh gue, apa ya, kayak random banget bikinnya ya, cuman ini kayak gue pake fight for 32x32, dan ya, oke, untuk bagian kayu kurang lebih seperti ini ya guys ya, kalau misalnya kalian mau download mungkin kalian bisa cek link under deskripsi dan ya, ini guard header update, gak cap and clip update, dan juga gak, oh iya, itu doang, itu doang gue buat ini tuh pada saat update-nya pas bi-update, dan itu juga masih beta, kalau gak setelah bi-update itu yang lebah update itu ya, 1.14 di MCP, nah, ini untuk bagian kayu kurang lebih seperti ini kayu, krim sewapannya gak diubah ya guys ya, ini gue gak ada otak-atik lagi ya guys ya jadi pure, dan ya, itu bagian ore kurang lebih seperti ini, nah, ini juga resource packnya pernah gue pake di video parkour bersama Revan atau gamer ya guys ya, kalau misalnya kalian mau cek videonya mungkin ada di link deskripsi, atau di layarnya ada ya, gambarnya, kalau bisa cari aja channel gue paling lama, terlama di channel gue, oke nah, kurang lebih seperti ini untuk ore, yang kalian bisa lihat ya, ore-nya itu gak diubah sama sekali maksudnya tuh, ore-nya ini masih versi lama ya guys ya, belum versi yang cap and clip nether-nya juga belum keubah ya, terus untuk bagian ini juga gak keubah semua guys ya jadi ya, ini dia resource pack yang pernah gue buat di ini, ya di minecraft sebenarnya gue cuma sedikit ubah di tekstur multipixel doang ya guys ya sedikit ubah ya, tapi tetap gue ada ubahin, dan ya disini kurang lebih seperti ini ya guys ya untuk resource packnya ini juga nih resource masih kotak-kotak dong, bayangkan bayangkan, ya kurang lebih seperti ini, dan ya kalau misalnya hubungannya sama Bial ya, lebah harusnya nah ini dia, ini gue kasih kayak ini ya, sabar ini gue juga rada lupa ya guys ya, rada lupa resource pack sendiri nah kurang lebih kayak gini, ini diubah gak sih, atau emang kayak begini ya, gue lupa ya tapi kayaknya emang diubah deh sama gue, jadi dikasih ini kayak apa ya, kayak pinggiran itu apa ya namanya, gue lupa cuy tentunya begitulah ya, dan ini juga gue gak, apa namanya, full grass nya ini gue bikin sendiri maksudnya tuh gak, gak apa ya, gak pake resource pack lain kan misalnya gue kalau full grass pake simple site, nah ini jaman dulu belum ada simple site guys mungkin ada, cuman gue belum tau ya, tapi disini gue pake nya ya pake sistem lama ya sistem lama dari ya, you know lah, kalau dulu full grass itu masih kayak campur tekstur top, side, dan lain-lain ya oke, ya itu doang sih kayaknya, dan ada beberapa update lagi yang gue lupa update nya apa aja ya kurang lebih ya, honey dan honeycomb seperti ini, dan ya untuk block block lainnya seperti ini masih ada yang kotak-kotak, karena ini cuman sampai lebah update ya guys sih, lebah update, bi-update 1.14 guys kurang lebih seperti itu ya, jadi kalau misalnya kalian nanya, abang pernah bikin resource pack? gak pernah, cuman sedikit versi beta juga, dan gak dilanjutin, dan masih versi lama guys kalau misalnya kalian mau, kalau misalnya kalian mau gue buat resource pack, kalian bisa tulis aja kalau kalian komentar, mungkin nanti gue bakal bikin resource pack, cuman belum tau jadi apa enggak nya ya guys ya mungkin nanti gue bakal livestream buat bikin kayak tekstur-tekstur dan lain-lainnya, kalau mau gitu kan, yo iban oke, oke, disini juga matahari ya, ini ya, lingkaran, kalau misalnya kalian lihat, matahari nya gak kotak tapi lingkaran ya guys jadi ya oke, oh iya, ah iya iya, nama tekstur pack ini gue masih inget, medipek tekstur pack dan ya Allah guys, wait wait, ini kalian bisa lihat loh, gak ada animasinya, literally gue cuman ngwarnain, cuman gak ada animasinya iya Allah, sedih banget sumpah, dulu gue belum ngerti apa-apa soal resource pack, jadi ya, ah udahlah warnain aja dan ini hasilnya guys, tidak ada animasi atau apa-apa, dan ya Allah, sedih banget sumpah dah ya pokoknya di reportalnya kurang lebih seperti itu ya guys, berwarna hijau, karena dulu medipek, medipek itu sengat ada mediatri yang di atletus 80 resource pack ya, ya namanya channelku yang lama ya, temanya itu warna hijau guys, kalau sekarang kan ungu gitu kan, warna ungu jadi ya oke lah ya, dan untuk item lainnya sepertinya gak ada perubahan yang terlalu mencolok ya, item-itemnya seperti ini kurang lebih dan ya, kurang lebih seperti ini, dan untuk other side juga belum keubah guys ya pastinya nether update aja gak keubah guys, apalagi itu yang cave and cliff part 2, jadi impossible oke, mungkin gue bakal cek survival modenya oke, untuk apa ini apa sih namanya hotbar ya hotbarnya kurang lebih seperti ini, dan ya xp dan juga healthbarnya juga gak ada spesialnya dari resource pack yang satu ini alias resource pack gue sendiri dan ya gue sebenernya dulu itu juga gak ngerti cara ubah hotbar ubah health bar terus ubah hunger bar ya kan, gak ngerti gue sumpah aku tuh kayak bikin resource pack tuh yang ngasal aja yang penting bikin resource pack deh kayak begitu dan kita cek hujannya ya bisa wait, ini hujan kan? iya cocok-cocok hujan nah oke, hujannya kita cek oke, hujannya gak ada bug ya mantap ya disini hujannya gak ada bug dari teksturku jadi ya mantap lah ya dan ya, kurang lebih seperti ini resource pack ku yang kupake eh sorry, yang gue buat dulu ya ini gue namanya dimana? gue namanya di file mediafire jadi ternyata mediafire masih nyimpan resource packnya belum dihapus jadi aku coba download dan ternyata masih okay, belum kade luar saya linknya jadi yaudahlah aku download gitu mungkin nanti gue bakal share ke kalian tapi gak di edit sama sekali paling namanya doang yang di edit sedikit ya karena rada ngaco namanya ya dan ya, gloss kit juga pastinya belum di update jadi disini ya sabar 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 nah ini dia gloss kit belum di update pastinya ya guys ya ini wolfnya juga seperti ini kurang lebih dan ya, kita cek lagi apa aja yang diubah disini juga gak ada yang diubah ya ya guys, jadi disini gak ada yang diubah setau kok ada satu lagi cuman lupa ya apa ya gitu lupa guys hmm apa ya lupa 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 sabar sabar ya intinya semua grass oke kita cek krisin dulu deh nah, small grass kurang lebih seperti ini ya full grass semua guys ya ya kurang lebih seperti ini dan untuk bagian nethernya juga kurang lebih seperti ini untuk subpack itu gak ada ya guys ya nah itu dia gak ada subpack tapi ini the subpacknya agak ngelag sedikit karena ini gue pake buttonnya 32x32 guys ya dan ya oke kita akan cek oh ya bownya berwarna gak ya kita cek guys ya oh biasa aja ya brawnya biasa aja guys dan ya ini kita akan cek bagian apa ya ini nih kita akan cek bagian potion oh sama aja ya biasa oh sama aja ya biasa aja guys tapi gak ada bug ya oh mantep sih ini subpacknya dah biasanya kan aku gak misalnya pake subpack kayak gitu kan ada ngebug ya di bagian potion cuman ini gak ada ntar aku coba cek cek lagi tentang bug yang satu itu jadi ya oke lah ya kurang lebih seperti itu untuk source pack yang pernah gue buat di minecraft pada jaman dulu pada saat lebah update dan ya oke lah teman-teman mungkin segini dulu untuk video kali ini terimakasih sudah menonton video kali ini jangan penting akan like share dan subscribe terimakasih di like share dan subscribe ya kalau misalnya kalian punya source pack atau map atau addon kalian bisa kirimkan di discord linknya ada di deskripsi dan kalau misalnya linknya expired discordnya silahkan komen aja bang linknya expired nanti gue bakal perbaru ya guys ya dan gue bakal bales chat kalian kalau misalnya udah di perbaru ya oke dan ya kalau misalnya kalian mau download juga tekstur pelamaku dan mau ngeditnya juga silahkan gak apa-apa kalian bisa kirimkan juga kalau misalnya kalian udah edit resource pack yang satu ini ya kalian boleh ngeditnya terserah ya intinya kalian bisa download linknya ada di deskripsi video oke oke teman-teman sampai jumpa di next video and next content berikutnya bye bye